Pemirsa dan menyaksikan News Update. Satu orang dilaporkan tewas dalam peristiwa gempa di Donggala, Sulawesi Tengah. Gempa berkekuatan 7,7 skala riter juga menyebabkan 10 orang terluka. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, menyatakan satu korban tewas akibat tertimpa bangunan yang roboh. Pada saat kejadian gempa, sebagian masyarakat masih berada di luar rumah. Daerah yang mengalami kerusakan ada di Kecamatan Sinreja, Kabupaten Donggala. Gempa juga dirasakan di wilayah Kabupaten Donggala, Kota Palu, dan Parigi Mautong. Saat ini peringatan potensi tsunami sudah dinyatakan berakhir.